Pertama, kita tentu, apa ya, bersedih dengan kejadian ini, karena yang wafat adalah kaum muslimin dan kaum muslimat sekiranya yang, apa namanya, umumnya begitu yang terjadi di sana. Kita mengucapkan, inna illahi wa inna ilahi Allah jimun. Semoga mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah SWT, diampuni dosanya dan dimaafkan kesalahannya dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan kulu nafsin da'iqlatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian, kalau tidak sekarang, mungkin besok, atau pekan besok, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu satu hal harus dipahami. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan ini, mungkin karena memang hari ini kan, ataupun akhir-akhir ini, setelah kejadian peristiwa itu, sampai sekarang kan, bangsa kita, itu masih memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini. Sekiranya juga tidak hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia, juga memberikan perhatian. Nah, Islam bagaimana memandangnya? Bagaimana kacamata Islam tentang masalah olahraga terkait dengan sepak bola, atau kuratul qadam? Kuratul qadam, pada asalnya, kalau kita kembali kepada kaedahnya, Asalnya dalam mu'amalat-mu'amalat, interaksi-interaksi yang bukan ibadah, itu asalnya halal. Selama tidak menyelisihi syariat. Kan gitu. Asal pada sesuatu itu boleh. Asal pada sesuatu itu boleh. Kan begitu. Ini harus dipahami. Asalnya bagaimana. Kan itu. Asal dalam, Bahwa memang asal dalam perkara yang bukan ibadah itu boleh-boleh saja. Selama dalil tidak ada melarangnya. Namun kalau dalam perkara ibadah itu diharamkan asalnya. Kita tunggu dalil dulu baru kita bergerak untuk ibadah. Gitu kira-kira. Nah, kuratul qadam ataupun olahraga sepak bola, bagaimana? Hukum asalnya boleh. Dengan catatan. Satu. Tidak ada taruhan di sana. Antara pemain. Perjudian. Tidak ada perjudian di sana. Yang kedua, tidak ada membuka aurat. Kalau dia pakai celana pendek, itu kan kemungkinannya udah buka aurat dia. Tersingkap. Tersingkap. Namanya orang main gimana coba? Mana pula dia bisa mengatur pakaiannya lagi? Gak bisa. Yang namanya gini kan. Nah gitu. Kemudian, jangan ada ikhtilat. para penonton itu. Yang ketiga, adalah jangan ada alat musik. Yang berikut yang paling penting, tidak melelekan dari kewajiban ibadah kepada Allah. Sampai sholat pun ditinggalkan, sampai ini pun ditinggalkan, karena untuk kuratur qadam. Tentang bola ya. Iya.